ini lanjutan video yang kemarin karena masih banyak teman-teman yang masih ragu dan masih belum percaya apakah bisa dropship di Tokopedia dengan menggunakan resi otomatis dan kita mengirimkan barangnya dengan membelinya di Shopee dengan resi otomatis juga nah ini langsung aja kita akan tunjukkan bagaimana apakah ini masih bisa atau enggak, ini ada orderan ini sudah saya belanjakan tadi siang dan sudah dikirimkan oleh penjual di Shopee nah ini pakai JNE atas nama Surahman alamatnya ini dan ini ongkos kirimnya Rp12.000 nah ini saya coba klik konfigurasi pengiriman dulu klik, nah disini kan ini pakai JNE nih dan saya membeli barangnya pakai JNT jadi kita harus mengganti kurir pengiriman terlebih dahulu nah seperti ini nah ini JNT belum ada ya nah untuk itu kita perlu setting dulu mengaktifkan kurir JNT nya dulu agar nanti bisa mengganti kurir pengirimannya kita kembali masuk di toko klik gear bagian atas lalu masuk ke pengiriman lalu kita pilih JNT atau kasih centang pada JNT nah seperti ini oke langsung centang atas sip lalu kita cek ya apakah sudah muncul atau belum siap dikirim konfigurasi pengiriman konfigurasi pengiriman nah ini saya nyalakan kurir JNT dan JNE ada dua nih ini emang trik agar bisa dropship kita harus bisa memaksa pembeli kita menggunakan JNE karena JNE ini bisa kita inputkan resi resi secara manual maaf jadi JNE ini di Tokopedia masih bisa kita gunakan untuk di input dengan resi manual maksudnya kita inputnya manual resinya sih otomatis karena disini juga terdapat kode blogging sekian-sekian pada JNE tapi JNE ini bisa di inputkan secara manual seperti ini oke kita cari resinya dulu masuk Shopee dan ini sudah dikirimkan pesanan yang sudah saya beli tadi siang sama atas nama Surahman alamannya ini dropshipper nama toko saya nah ini oke kita lacak dulu biar bisa kita copy nah tinggal kita salin lalu kita masuk ke Tokopedia lagi dan ini ditaruh sini pasti udah ya jelas ya ini saya ulangi lagi aktifkan ganti kurir pengirimannya ini udah JNT dan ini regular ini JP ini kode Shopee kode resi otomatisnya Shopee jadi dengan cara seperti ini kita akan mendapat keuntungan double yakni dari keuntungan barang itu sendiri dan yang kedua keuntungan ongkos kirim karena kita beli di Shopee tentunya kita bisa free ongkir alias gratis pengiriman jadi nanti nanti kita untungnya bisa double oke saya konfirmasi selesai seperti itu coba saya lacak apakah sudah terbaca belum terbaca bisanya ini besok baru terbaca oke terima kasih sekian dari saya apabila ada teman-teman yang masih ragu dan masih bingung bisa bertanya selagi saya bisa menjawabnya sampai jumpa di pertemuan berikutnya selamat menikmati